Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Dirjen Imigrasi Kemenkumham menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah tiba di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo disebut telah melewati pemeriksaan bagian imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Syahrul dikabarkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta lewat Terminal 3. Sebelumnya Syahrul Yassin Limpo sempat tidak diketahui keberadaannya. Syahrul bersama dengan rombongan Kementerian Pertanian sempat menjalani sejumlah agenda di Spanyol. Saat agenda Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri telah selesai, seluruh pejabat kementerian yang ikut telah kembali ke Indonesia. Namun ternyata Syahrul tidak ikut dalam rombongan tersebut dan keberadaannya sempat tidak terlacak. Syahrul disebut-sebut telah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pertanian. Terima kasih telah menonton!